Oh iya, tunggu 2 menit katanya, sebentar ya. Iya, Kak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, Kak Lifta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat Koordinator Akta, Kak Zumratu Saadah. Yang kami hormati Ketua Pelaksana Akta Anniversary, Kak Zafira Alfani. Yang kami hormati Pemateri Pelatihan Public Speaking pada hari ini, ada Kak Zafira Akila. Dan yang kami hormati seluruh Ketua Pematerian PPI NDP Tengah dan Afrika. Dan yang kami hormati tentunya seluruh peserta yang hadir pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lutfiana, selaku Kepala Pusat Media dan Publikasi Akta. Di sini saya mewakili Kak Julia dan mewakili Panitia Ekta Anniversary. Segaligus mewakili pengurus Kabinet Akta Pemateri, yang ingin menyampaikan sambutan pada hari ini. Dan sebelumnya saya mau sampaikan dulu komateri kita pada hari ini ya. Halo Kak Zafira Akila, salam hormat, salam takzim. Terima kasih sudah mau bersama kami. Sobat akta dimanapun berada, mungkin ada yang udah tahu apa itu akta, tetapi juga ada yang belum tahu. Nah, saya izin perkenalkan lagi ya, supaya teman-teman makin kenal dengan akta. Akta atau kepanjangannya Aliansi Keputerian Timur Tengah dan Afrika. Akta ini suatu organisasi badan otonom dari PPID Kawasan Timur Tengah dan Afrika, yang tentunya mengayomi para pelajar atau mahasiswi di Kawasan Timur Tengah dan Afrika. Akta juga mempunyai banyak program. Nah, salah satunya yaitu seperti pelatihan-pelatihan ini, kemudian ada juga kajian-kajian keperempuanan, juga akta selalu menyediakan wadah sharing untuk para perempuan, dan akta juga menyediakan informasi seputar Timur Tengah dan Afrika. Dan Alhamdulillah pada tanggal 30 Juli kemarin, akta sudah mencapai usia enam tahun, yang pastinya selalu ada perubahan dan selalu ada perkembangan di setiap tahunnya. Dan khususnya pada akta anniversary ini adalah acara unggulan yang kita sudah laksanakan dari 22 Juli kemarin. 22 Juli kemarin itu ada pendaftaran lomba beropini melalui video, kemudian setelahnya ada pelatihan-pelatihan, kemudian nanti bakal ada grand closing. Nah, Alhamdulillah saya senang sekali ya akta bisa mengadakan pelatihan public speaking, terutama hari ini yang bertemakan perempuan berani bersuara. Nah, melihat fenomena yang terjadi belakangan ini, itu kan banyak banget ya kasus pelecehan seksual terjadi di mana-mana, itu di luaran bahkan ada juga yang di pesantren, banyak dari mereka para korban tidak berani bersuara, atau bingung nih gimana cara menyuarakannya. Akta di sini mengajak semua sobat akta untuk turut aktif terlibat sesuai dengan kapasitas dalam upaya penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Nah, semoga supaya ini betul-betul mengendorse kaum perempuan agar ditempatkan dalam proporsi yang betul sesuai dengan haknya. Nah, dengan cara apa? Salah satunya dengan speak up, berani bersuara, berani ngomong di publik, di hal layak umum, tapi lebih percaya diri dengan seni berbicara yang berbobot tentunya. Nah, kita harus menjadi perempuan yang cerdas, perempuan yang berdaya, perempuan yang berbahagia. Saya berharap nantinya teman-teman semua tidak hanya mendengarkan atau mencatat saja, tapi juga segera mengaplikasikannya dan mengamalkannya. Akta menyediakan wadah untuk teman-teman semua agar langsung mengaplikasikan ilmu yang didapat pada hari ini melalui lomba video beropini yang bertemakan melawan kekerasan terhadap perempuan. Dan sekedar informasi, pengumpulan video diperpanjang hingga tanggal 25 Agustus. Persyaratannya nanti bisa dilihat di Instagram Akta. Terakhir, sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Sobat Akta yang menyempatkan terhadir pada hari ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 langsung dari beliau gitu, mari Kak Zafir Akilah silahkan diberikan materinya baik, terima kasih Kak Lifta dan juga tadi Kak Lutfi ya, pas sambutannya, aku siapa lagi teman-teman semuanya, bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih banyak udah ini ya, berkenan gitu untuk ikut sharing-sharing untuk hari ini, nah untuk materinya sendiri, aku pengen minta tolong nih ke tim akta untuk enable aku untuk screen sharing biar lebih enak kita ngobrolnya dipandu oleh beberapa slides yang harapannya bisa ngebantu atau mungkin akunya bisa dikasih jadi co-host kali ya, biar aku juga bisa dengan mudah sharingnya oke nah, sambil kita nunggu sama tim panitia dikasih co-host screen sharing aku disini pengen bikin deal juga nih sama teman-teman semuanya nanti deal selanjutnya kayak gimana, aku sambil tunjukin ya oke nah, jadi hari ini aku bilangnya bukan materi tapi workshop apa bedanya kalau materi dialog, kalau workshop kalau misalnya materi kalau misalnya materi lebih ke monolog ya jadi aku yang banyak banyak mobo, banyak sharing sementara kalau misalnya workshop harapannya kita semua bisa sama-sama berinteraksi, 55 orang ada disini harapannya ada kesempatan untuk 55 orang semuanya untuk ikut speak up karena kembali lagi untuk kita bisa berbicara itu perlu ada keberanian dan kita gak bisa menumbuhkan rasa keberanian itu kalau kita gak mencoba tempat yang dimana kita merasa paling aman yaitu sedang berkumpul sama-sama sister-sister besti-besti kita harapannya ini adalah ruang paling aman buat kita untuk berlatih nah kenalin dulu sebelumnya nama aku Zafira teman-teman boleh manjil aku Zafira Kak Zaf, Kak Zapi kalau teman-teman aku dan ada dua hal yang perlu kalian ketahui yang pertama adalah aku saat ini sedang S2 di Harvard University dan yang kedua adalah aku punya YouTube channel kenapa sih ini adalah dua hal yang penting karena ini adalah dua hal yang sangat membutuhkan yang namanya kemampuan untuk public speaking mungkin dari yang paling pertama dulu paling bawah kali ya yaitu YouTube selama dua tahun ini aku bikin konten apa sih satu skill yang sangat dituntut dari aku untuk membuat karya untuk bisa membuat konten-konten yang valuable bermanfaat untuk orang-orang yaitu adalah public speaking skill aku walaupun rasanya ini adalah ngomong ke kamera gitu ya yang kayak aduh itu kan cuma di kamar kita doang betul tapi untuk aku bisa membuat konten-konten selanjutnya apa sih yang terjadi akan ada banyak kontak-kontak untuk webinar seperti pelatihan akta hari ini dan acara-acara lain seperti live Instagram yang itu berkasih nambungan semuanya dan disitu public speaking skill aku pelan-pelan yang awalnya ngomong apapun itu kagok aja rasanya sampai sekarang masih belajar juga tapi udah merasa lebih pede untuk komunikasi komunikasi seperti ini selanjutnya adalah sebagai mahasiswa master di Harvard satu hal yang berbeda dengan aku alami gitu ya ketika aku SMA SMP di Indonesia adalah peran dosen di kelas itu bukan sebagai pemateri tapi sebagai fasilitator jadi apa lebih banyak siswa yang saling berdiskusi berdiskusi dengan satu sama lain dan berdiskusi dengan kelas jadi kita speak out loud ya di kelas satu orang semuanya ngedengerin mungkin bisa sampai 50 sampai 100 orang dan disitulah pembelajaran bisa terjadi dengan banyaknya ide yang ditukar oleh sesama mahasiswa tanpa keterlibatan dosen jadi fungsi dosen itu apa? mengarahkan pembicaraan jadi mengarahkan diskusi dari A udah nih selesai kita udah selesai ngomongin A dosen nanti bantu transisi ke topik B begitu udah nyampe di topik B kembali lagi untuk mahasiswa dikembalikan kebebasan untuk berdiskusi jadi ini adalah dua tempat dimana public speaking skill itu sangat-sangat penting buat aku dan ini juga lah dimana public speaking aku pelan-pelan mulai di asah nah buat teman-teman semua pasti kalau sekarang dipikir oh iya ya kayaknya ada juga nih instansi-instansi dalam hidup teman-teman yang dimana public speaking skill itu juga sama-sama dituntut nah pasti teman-teman tau itu sendiri apa disitulah pentingnya kita sama-sama belajar ya gitu untuk bisa terus menyuarakan ide kita opini kita selanjutnya aku pengen bilang bahwa ini adalah a safe learning ini tempat teman dan tempat nyaman untuk belajar dan kalau misalnya kita ngomongin belajar pastinya ada dalam diri kita yang perlu di improve perlu pengembangan tapi ini bukan berarti kita gak bisa ini adalah berarti kita belum punya informasinya bagaimana cara melakukannya dan informasi ini bisa kita dapat dengan kita bertukar pikiran atau kita melatih atau mendorong diri kita sendiri jadi ini yang aku pengen teman-teman untuk coba lakukan coba dorong diri teman-teman sendiri untuk bersuara kalau misalnya gak mau on cam juga gak apa-apa tapi yang penting suaranya terdengar karena suara semua orang terutama suara perempuan itu juga yang penting untuk bisa membuat perubahan di masa depan nah jadi let's make a deal ya ayo teman-teman aku pengen teman-teman pada respon mungkin kalau sekarang di kolom chat dulu deh boleh dong di kolom chat teman-teman pada tulis setuju atau enggak kalau hari ini kita bisa melakukan internet secara pembuka dan kita teman-teman bisa juga untuk mendorong diri sendiri keluar dari comfort zone yuk bisa yuk ditulis setuju 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 oke Alhamdulillah keren banget sip kalau gitu karena hari ini kita workshop aku juga ngomongnya bakal dikit-dikit aja sisanya bakal aku kembalikan kepada teman-teman semua sekarang sebelum mulai aku pengen tiga orang raise hand untuk nanti aku kasih sedikit satu kesempatan untuk belajar public speaking tiga orang boleh raise hand dulu oke ini udah ada satu Rahmania Aza Aska oh siapa lagi udah empat ya oke aku tunjuk ya yang tiga yang paling pertama aku lihat di screen aku ada Rahmania ada Aska dan juga Sayekti Milan mungkin yang selain itu bisa di lower hand dulu nanti masih banyak kesempatan lain biar gak ketukar jadi untuk Amita Aziza terima kasih boleh di lower hand untuk Kanadila juga bisa di lower hand dulu oke nah untuk tiga orang pertama nih Rahmania Aska dan juga Sayekti apa sih tugasnya atau kesempatan public speaking yang pertama aku pengen kalian kenalan dulu share with us siapa nama kalian apa power kalian dan kenapa kalian memilih power tersebut sambil kalian mikir aku kasih contoh ini adalah ada feedback ya oke 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 terima kasih udah di mute nah share with us your superpower kalau misalnya aku bakal bilang halo teman-teman semuanya nama aku Zafira superpower aku adalah resilience atau kegigihan alasan kenapa aku memilih kegigihan adalah karena dari bulan Maret sampai bulan Agustus Juli kemarin banyak banget rasanya tantangan-tantangan yang akhirnya membuat aku kayaknya gak bisa nih berangkat S2 ke Harvard tapi walaupun banyak sekali ada tantangan aku coba untuk cari solusinya dan yang sampai akhirnya di akhir bulan Juli kemarin aku beneran akhirnya bisa berangkat S2 ke US nah itu adalah sedikit pengenalan aku itu contohnya ya jadi ini bukan tentang kayak hebat-hebatan tapi just a little bit about yourself everybody here 56 orang disini tuh semua punya superpower masing-masing kalau kalian apa oke aku boleh langsung tunjuk ya kayak yang paling pertama Raisen ke Rahmania Azadullah silahkan baik sebelumnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh nama saya Rahmania Azad Awzia Winardi nama panggilan saya yaitu Azad saya mempunyai kekuatan dalam bidang public speaking dan kepenulisan karena setiap hari saya selalu berusaha untuk menulis apapun yang saya evaluasi ataupun pelajaran-pelajaran yang saya dapat dalam kehidupan saya dan saya juga seringkali mengikuti webinar-webinar yang mana itu sangat melatih kemampuan saya dalam public speaking dan juga saya seringkali mencatat apapun ilmu-ilmu yang saya dapatkan dalam webinar tersebut sehingga itu sangat melatih kemampuan saya selama ini dalam bidang kepenulisan dan public speaking oke terima kasih terima kasih buat Rahmani azab walodipres si pakai emoji buat teman-teman semuanya next Aska Zafira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih mampuan saya Aska Zafira saya berasal dari Depok super power yang saya ada dalam diri saya adalah adalah multitasking dimana saya sangat senang mengerjakan sesuatu di samping sesuatu yang lain jadi bagaimana saya memanage waktu dan memanage power saya untuk dibagi ke hal-hal yang harus saya kerjakan di waktu yang bersamaan itu mengapa saya memilih multitasking sebagai super power saya terima kasih Aska selanjutnya ya selamat malam perkenalkan nama saya adalah saya ikuti Milan biasa dipanggil Milan super power saya adalah tidak berani tidak berhenti untuk selalu mencoba dan mengapa saya memilih super power tersebut karena dari situ saya mendapat banyak kesempatan untuk mengimprove skill saya baik itu hard skill maupun soft skill dan buktinya sekarang saya bisa menempuh pendidikan hingga ke pergeruan tinggi dan mendapat banyak pengalaman terima kasih terima kasih banyak ketiganya yang udah berani untuk mencoba dan ini berkaitan dengan tips untuk public speaking yaitu leaving your comfort zone ketika kita berpikir kebanyakan orang terutama untuk teman-teman introvert ini bisa jadi adalah hal yang paling gak ngenakin aduh introvert tapi harus ngomong di depan orang itu pasti ada rasa ketidak amanan ketidak nyamanan nah tapi satu kali yang perlu kita untuk kita bisa mengambilkan skill kita adalah untuk berani mengembangkan kompatian kita atau kalau misalnya meninggalkan itu rasanya terlalu menakutkan kita bisa bilang ekspansi kompatian kompatian yang tadi ngasih gini kita ekspansi kayaknya menakutkan ya nah bisa kita bilang ekspansi kompatian pelan-pelan kita memulai public speaking selanjutnya aku pengen minta tolong tiga orang lagi yang tadi belum yang tadi udah boleh di lower hand lagi sekarang aku minta tolong tiga orang yang lainnya boleh dan aku pengen kalian akan diberikan satu sampai tiga menit untuk merencanakan apa yang akan kalian katakan tiga orang boleh silahkan oke Amita Rizky satu Haya Nabila dan Fahira Nailufar ya aku udah ada tiga sip udah boleh ditahan dulu tangannya sekarang setelah ini kalian akan melihat suatu ilustrasi dan aku akan meminta tolong teman-teman untuk akan membuat cerita dari ilustrasi yang disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan jadi dua yang raise hand satu lagi kemana nih aku tungguin sampai ada yang ketiga baru kita lanjut oke Amita Rizky thank you sip kalau gitu kita mulai dari Amita Rizky dulu yang pertama kali raise hand aku kasih teman-teman dan juga Amita untuk satu menit kali ya satu menit untuk mempersiapkan apa yang ingin disampaikan satu dua tiga ini ilustrasinya ada satu menit untuk berpikir setelah satu menit berpikir Amita bisa menceritakan kisah ini dalam waktu 30 detik silahkan kita bawa maaf 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 kisah yang mana yang ini boleh dilihat gambarnya dibaca terus boleh merangkai ceritanya selama masih ada 30 detik lagi terus nanti di saya belum ada yang slide-nya belum muncul ya iya di teman-teman yang lain bisa ngeliat gak slide-nya bisa kak bisa kak baru muncul bisa kak kalau gitu kita kita ini kali ya kita pindah ke Haya dulu boleh yang udah melihat slide-nya aku kasih ekstra 10 detik untuk merencanakan oke oke 5 4 3 2 1 oke Haya ada 30 detik untuk menceritakan dimulai dari sekarang ini dari cerita ini saya memahami peran suami istri dalam pengurusan anak jadi kalau misalnya budaya kalau misalnya di timur tengah saya kuliah itu kan masih patriarki banget gitu kalau misalnya saya lihat disini gambar disini itu menurut saya bagaimana peran orang tua peran ayah dan ibu dalam pengurusan anak jadi dan ayah dan disini saya lihat tuh ibunya tuh kayak apa ya pekerja ya wanita karir dan dimana ayah dan disini ayah tidak 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 memprotes ataupun tidak merasa insecure dalam dalam mengurusin anak jadi kan budaya sekarang kan kayak ibu harus di rumah terus masak ngurusin anak gitu ya tapi dalam disini itu saya melihat bagaimana kerjasama antara orang tua yang baik yang dimana apa apa dalam buku enggak apa dalam cerita ini tuh anak sakit dan ibunya lagi bekerja maka ibunya ketika itu ayah panik ayah panik dan tidak tahu harus apa apa yang harus ya lakukan makanya ayah nelpon ke istrinya ini gimana anak kita sakit terus ibunya bilang coba minta tolong pergi ke dokter anak oke dan si suami pun atau ayah menyetujui dan bekerja sama dengan baik untuk membawa anaknya ke dokter anak akhirnya si anaknya pun sembuh oke betul ya terima kasih buat ayah atas ceritanya jadi suatu hari ada seorang bapak yang sedang mengurus anaknya di rumah sementara istrinya lagi bekerja terus anaknya karena rasanya lagi gak nyaman akhirnya suami menelpon istrinya istrinya bilang coba dibawa ke dokter anak akhirnya dibawalah oleh bapak ke dokter anak dan tiga hari kemudian akhirnya sehat lagi anaknya jadi itu kisahnya ya dari gambar ini yang bisa kita petik dan tadi udah dirangkum secara luar biasa oleh hayah dan juga bahkan hayah juga ngasih beberapa insight tambahan ya yang gak ada di cerita ini seperti misalnya insight implicit bahwa mengurus anak itu peran kedua orang tua bukan hanya ibu aja atau hanya bapak aja oke selanjutnya ada gambar ilustrasi yang kedua mungkin saat kalau yang ini bisa kita oper ke Fahira Fahira bisa lihat slide-nya bisa kak aku kasih satu menit untuk merencanakan dan satu menit untuk bercerita jadi di ilustrasi ini suatu hari dan sisanya bisa diceritakan satu menit mulai dari sekarang teman-teman yang lain boleh ikut mikir juga sebentar ya kak oi oi selamat menikmati oke oke silahkan Fahira boleh di-unmute dan Fahira ada satu menit untuk menceritakan kisah ini dalam 3, 2, 1 silakan Bismillahirrahmanirrahim jadi dari ilustrasi ini yaitu seorang ini kayaknya lagi di perpustakaan ya kak nah ini tuh dia tuh seperempuan ini tuh kayak meminta tolong kayak mengucapkan sesuatu tetapi laki-laki tersebut itu tidak paham dengan pembacara apa omongannya gitu saya tidak paham dengan bahasa Inggris katanya kemudian dia kan akhirnya kebingungan dan akhirnya ada seorang perempuan dia tuh kayak apa yang perempuan ini yang memakai baju biru itu mengungkapkan kembali gitu dan akhirnya perempuan ini perempuan yang temannya yang tadi agak kebingungan itu menceritakan dan hanya dia paham kemudian setelah seminggu kemudian waduh kakak saya kurang paham nih yang yang ketiganya ini bentar mohon maaf ya kak gak apa-apa jadi seminggu kemudian kira-kira dia lagi ngapain tuh ini babung oh iya 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 seminggu kemudian dia tuh akhirnya jadi paham jadi paham dengan akhirnya dari pembelajaran tadi nah dia kan gak paham ya kak dari yang apa yang tadi buka bahasa Inggris akhirnya dia dari gak paham itu ada dia apa ya saya bisa nih dengan bahasa Inggris kayak gitu jadi dengan pembelajarnya dia seperti itu dia jadi bisa paham bahasa Inggris mungkin kurang lebih caget gitu maaf-maaf kak terima kasih banyak Pak Hira bener ya jadi lagi kayaknya atau jadi buku toko buku terus ada yang nanya nih ada buku ini enggak kayaknya gitu ya terus dia gak ngerti bahasa Inggris akhirnya dia minta tolong temennya terus karena temennya bisa bahasa Inggris terus dia kayak aduh kayaknya aku juga harus belajar nih akhirnya diilustrasi kemudian dia belajar bahasa Inggris dan dengan harapan nanti dia bisa ngobrol pas sih dengan klien-klien bahasa Inggris jadi luar biasa buat Pak Hira selanjutnya Amita kelihatan gak slide-nya aku kasih ilustrasi yang terakhir untuk Amita aku next ya slide-nya apakah terlihat iya terlihat Pak oke aku kasih satu menit untuk merencanakan teman-teman yang lain juga silahkan untuk merencanakan kisah masing-masing kalau dalam dua menit teman-teman bisa menceritakan sebanyak apa satu menit dimulai dari sekarang ini bisa mulai Kak 30 detik lagi boleh merencanakan dulu mau cerita kayak gimana oke oke silahkan oke sebelumnya perkenalkan nama saya Amita Rizky kali ini saya bakal menceritakan sedikit penjelasan dari gambar yang saya lihat disini kan ada tiga gambar nah dari gambar yang pertama ini dari gambar yang pertama ini bisa saya simpulkan bahwasannya pada enam bulan sebelumnya itu si anak merasa khawatir karena dia tuh merasa takut gimana sih belajar bahasa Inggris takutnya tuh aku gak bisa ngerti maksudnya kayak apa sih gak sebanding sama teman-teman yang lain tapi kedua orang tua dari si anak itu sangat mensupport anak itu agar si anak itu bisa terus kayak berusaha gitu loh Kak kayak selalu memberikan support untuk si anak lalu enam bulan kemudian si anak itu merasa udah gimana ya kayak apa ya oh iya aku tuh bisa gitu loh dan dia tuh aktif di kelas gitu dan sampai akhirnya satu tahun kemudian dia akhirnya udah bisa lancar berbahasa Inggris gitu Kak jadi karena mungkin kesimpulannya itu support sangat berpengaruh untuk meningkatkan semangat kita gitu ya gitu itu oke banyak makasih bener ya dan misalnya dikasih kesempatan untuk nambahin dikit-dikit aku bakal bilang kalau anak ini kayaknya nervous nih pengen masuk international school karena dia orang apa ya gak tau misalnya dan gak bisa bahasa Inggris tapi dia belajar dan akhirnya satu tahun kemudian dia lancar sampai kalau ada yang nanya menggunakan bahasa Inggris dia bisa memberi arah dengan lancar nah ini adalah tips kedua tentang public speaking ketika aku kasih kalian satu waktu satu menit gitu ya durasi untuk merencanakan ini juga yang perlu kita lakukan dalam setiap kegiatan public speaking untuk membuat planning dan planning ini bukan ngomongin tentang argumen A argumen B argumen C atau dari pembuka isi penutup tapi yang direncanakan adalah segera proses sebelum kita masukin tentang konten sebelum kita ngomongin tentang konten itu sendiri kita memplanning di otak kita kita punya waktu berapa lama sih untuk ngomongin tentang topik ini kultum 7 menit terus abis itu mungkin kalau misalnya di acara-acara lain 5 menit kita dikasih waktu untuk sambutan 3 menit untuk dikasih sambutan makanya kita merencanakan dalam 3 menit itu apa aja nih poin yang bisa kita masukin terus kita merencanakan juga oh topiknya adalah misalnya topiknya adalah tentang bagaimana caranya kita bisa melawan kekerasan seksual berarti kita harus merencanakan juga apakah kita ngomongin dari hukum negara dari hukum syariat apakah kita ngomongin dari dampak psikologis pelaku-pelaku eh maupun korban gitu ya pelaku maupun korban terus kita merencanakan juga oh kah public speakingnya itu nanti tanggal hari ini misalnya tanggal 8 Agustus berarti aku harus latihan kapan aku harus udah tahu materinya yang pengen disampaikan itu kapan nah itu contoh dari planning jadi planning itu perlu kita lakukan sebelum public speaking sebelum sampai akhirnya kalau kita udah jago banget nih improve di saat itu juga dimana kita cuma dikasih satu detik gitu ya baru dikasih tahu bapak habis ini sambutan ya terus kita kayak habis ini sambutan nah mungkin kalau misalnya kita udah jago banget aman banget ya gitu untuk langsung maju ke depan tapi baiknya sebelum kita masuk ke step itu kita selalu memplanningkan setiap agenda ketika kita dituntut untuk melakukan public speaking itu yang kedua jadi yang pertama adalah leave your comfort zone yang kedua adalah plan it all well nah ups nah sekarang aku pengen tanya dari teman-teman juga nih kan tadi aku udah melibatkan beberapa orang aku sekarang ingin melibatkan teman-teman semua boleh dong nulis di kolom chat will Indonesian pop take over the world like kpop menurut teman-teman gimana boleh di kolom chat yes or no itu aja aku cuma tanya itu dari teman-teman semua iya atau enggak yuk boleh silahkan ditulis in 3 2 1 and no aku anggap itu no 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 oke ada yang bilang yes no 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 ada yang bilang yes lagi ada lagi yang bilang yes ayo dong terus dong ini kita ada ber-60 ya kayaknya masih masih banyak nih yang belum mencoba untuk beropini no no ada yang semangat banget pakai caps lock boleh oke nah kayaknya ada banyak nih ya teman-teman yang berpendapat sekarang sebelum kita lanjut aku pengen ada volunteer dua orang satu yang tim yes dan satu yang tim no boleh di raise hand biar aku bisa ngeliat kalian oke disini ada Farmeita dan Aziza oke sebentar aku tanya dulu nih Farmeita tim yes atau tim no tim no kak tim no Aziza tim apa oh tim no juga ada yang tim yes gak nih coba yang tim no aku sama Farmeita dulu kali ya karena yang pertama kali Aziza tim yes or no no tim no oke boleh diturunin dulu tangannya aku pengen yang tim yes angkat tangan selain tadi Farmeita tim no yuk yang tim yes boleh aku tungguin sampai ada yang gak angkat tangan aku bacain dari atas ya yang nulis ya siapa aja ada Sayek Timilan kalau mau maju lagi boleh ada Kofia ada Andi Azahra Ainun FP ada Ulfa Nurjanah Mulya Ningrum terus ada aku gak bisa baca Arab Gundul nih maaf banget aku skip namanya ya ada Afaf Karimah Gina A Afifah siapa lagi Watashiwa Desu siapa Istiani bukan Istiani no yang paling semangat Wanda Fakhira Difani yuk yang tim yes boleh dong satu orang untuk volunteer ingat untuk public speaking we have to leave comfort zone and this is a safe space to learn aku gak bakal minta untuk kalian berdebat di depan kita semua bukan itu tujuannya jadi bisa relax and raise your hand dan ingat gak ada yang namanya benar atau salah when it comes to opinion oke terima kasih Afifah udah raise hand Afifah tim yes ya aku korreksi oke thank you Afifah oke kalau gitu sekarang aku pengen semuanya nih termasuk dua yang raise hand untuk coba dipikir will Indonesian pop take over kpop yes or no tadi teman-teman udah jawab sekarang aku pengen teman-teman untuk mikir but why why kenapa teman-teman merasa no kenapa teman-teman merasa yes apa aja sih argumen pastikan setelah kita bilang yes or no kita pasti langsung kayak enggak kak karena gak ada yang bisa nyaingin gantengnya jongkok misalnya kayak gitu atau misalnya ada dari kalian yang kayak enggak kak karena semua konten kpop itu sekarang udah ada English subtitlenya sementara kalau misalnya Indonesia cuma orang Indonesia doang yang ngerti misalnya kayak gitu atau misalnya ada yang bilang yes karena liat aja kayak Nikki atau misalnya Rich Brian yang mereka orang Indonesia tapi mereka bisa tuh sampai ke Coachella misalnya kayak gitu jadi think about your argument for one second aku kasih satu menit buat teman-teman untuk semuanya berpartisipasi dalam berpikir iya atau enggak dan kalau iya kenapa kalau enggak kenapa selamat menikmati selamat menikmati oke nah sekarang selanjutnya setelah kalian udah berpikir tentang apa yang pengen kalian sampaikan aku pengen teman-teman untuk restructure your argument jadi kita udah punya argumennya banyak di benak kita sekarang coba di restruktur dengan template atau layout yang aku tulis di atas kalau tim ya Indonesia Pop juga akan mendunia karena alasan 1 alasan 2 alasan 3 dan akhirnya kesimpulannya menurut saya Indonesian Pop akan mendunia atas alasan-alasan tersebut dan kalau tim berarti Indonesia Pop tidak akan mendunia karena alasan 1 alasan 2 alasan 3 jadi kesimpulannya apa oke kalian ada waktu 2 menit untuk menyampaikan argumen kalian dan dalam 2 menit itu kalau misalnya ternyata gak nyampe juga gak apa-apa kalau misalnya kelebihan juga feel free to take your time oke dari tim yes sama tim no siapa yang mau mulai duluan any volunteer oke kalau gitu dari tim no dulu karena tim no tadi yang paling pertama angkat tangan dan kayaknya tim no banyak nih yang bakal mendukung kalau aku lihat di kolom chat ya jadi dari Vermita Seca dulu dipersilakan dan kalau misalnya aku salah nyebutin namanya tolong dikoreksi silahkan ya kak bismillahirrohim perkenalkan nama saya Vermita Seca sebelumnya mungkin alasan-alasan saya kenapa bilang no karena kurang tahu tentang fakta lebih detail gitu ya cuman kalau dari saya pribadi itu tim no karena yang pertama mungkin alasannya karena terima kasih silahkan halo saya terdengar gak kak terdengar oh iya yang pertama karena Indonesia saat ini kan punya norma-norma tertentu yang itu mungkin bisa dibilang tidak terlalu bebas gitu jadi mungkin ada norma hukum hukum agama atau hukum adat istiadat sehingga ada beberapa fakta yang membuat bisa dibilang kita tidak bisa maju go internasional yang pertama mungkin dari segi musik kalau saya lihat pribadi dari masalah k-pop atau western pop gitu ketika mau masuk go internasional mungkin bisa jadi ketika membuat musiknya atau ketika pembuatan MV-nya itu banyak yang tidak sesuai dengan norma islam misalnya dari segi pakaian atau nanti budaya misalnya kalau MV-MV kan kadang ada kayak ada cuplikan drugs atau gaya hidup barat yang mungkin kurang sesuai dengan norma kita jadi saya bilang no karena kita tidak bisa sebebas itu tapi kalau misalnya kita mau mengkonsep yang sopan tapi bisa lebih bagus mungkin bisa yang pertama terus yang kedua Indonesia sebenarnya tidak bisa dibilang tidak punya bakat mungkin selera orang barat itu tidak selera masyarakat dunia mungkin itu tidak menerima apa yang kita punya gitu sebenarnya enggak juga sih kalau misalnya kayak budaya musik Indonesia se-Indonesia itu banyak juga yang disukai diminati sama masyarakat luar cuman kita tidak bisa maju karena kurangnya kurangnya cara kita menyampaikan gitu cara kita mempublishkan mungkin kalau misal Niki atau Rich Ryan itu bisa mungkin karena mereka punya channel gitu di luar sana mereka sudah punya sedikit step-step bagaimana mereka mempromosikan itu gitu jadi alasan saya tidak bisa diterima kalau semisalnya tim Yes bisa mengajukan step-step yang lebih bagus daripada saya sekian kurang lebihnya mohon maaf terima kasih oke terima kasih sekali lagi ini bukan debat bukan enggak maksudnya saya waktu mikir juga kayak ini kayaknya aku salah deh pilih no gitu semua orang punya kesempatan untuk beropini dan enggak ada benar-salah dalam opini selama kita punya jelas bukti untuk mendukung tadi katanya Farmeita ini memang tidak didukung data betul karena kita cuma ada waktu satu menit untuk beropini enggak masalah tapi dengan satu menit aja Farmeita udah bisa menyebutkan banyak sekali poin itu menurut aku perlu diapresiasi jadi terima kasih banyak sekarang kita offer the microphone ke team Yes dan boleh di restructure lagi dari berdasarkan apa yang udah disampaikan dan berdasarkan argumen dari Farmeita juga dipersilakan oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sebelumnya perkenalkan nama aku Afifah Mollidina dan menurut opini yang akan aku sampaikan disini aku memilih Yes karena karena mungkin pertama kita ngobrol pesimis ya jadi kita harus yakin kalau misalkan Indonesia juga bisa take over seperti like-nya K-pop nah yang kedua kalau kita sandingkan dengan K-pop mungkin atau genre-genre lagu lainnya menurut aku genre itu adalah sebuah hal yang relatif jadi tidak semua orang itu punya di satu genre jadi kenapa mungkin K-pop itu bisa take over di dunia karena mungkin memang peminatnya juga banyak nah tapi gak ada salahnya kita bisa memperkenalkan musik pop Indonesia ke dunia juga dan dimana mungkin bisa jadi minatnya juga cukup banyak di dunia jadi ada kemungkinan untuk musik pop Indonesia itu bisa take over di dunia terus mungkin kesimpulannya intinya satu Indonesia pop itu juga bisa kita perkenalkan ke dunia dengan segala dengan segala kehasannya gitu jadi kita bisa sekaligus memperkenalkan Indonesia juga memiliki musik gitu memiliki genre musik yang bisa kita perkenalkan ke dunia yang dimana bisa jadi peminatnya juga banyak dan bisa di dunia ya intinya satu gak boleh pesimis harus tetap optimis kalau kita bisa memajukan Indonesia dengan apapun halnya gak cuma dari musik gitu tapi mungkin juga bisa dari adat-sitiadat dan sebagainya oke terima kasih buat atas Argonia dan Farmita juga nah jadi teman-teman tadi udah menyimak ya kalau misalnya Farmita punya pandangan sendiri dan Afifah juga merasa oh tapi kita gak boleh pesimis nih mungkin bisa suatu hari nanti nah selanjutnya ini adalah yang perlu kita ini berbeda dengan planning di awal ketika kita planning tentang aduh materinya apa planning aduh waktunya berapa aduh kapan tapi prepare segi konten jadi kita harus tahu dulu audience kita siapa sih disini audience-nya adalah teman-teman sister-sister besti-besti semua gitu kan jadi kita bisa lebih chill nih ngomong yang gak terlalu formal casual juga gak apa-apa dimasukin humor juga gak masalah terus kita tapi harus brainstorm juga sebelum kita ngomong tadi teman-teman sempat dikasih waktu untuk mikir yes or no kalau yes kenapa kalau no kenapa nah itu ada kesempatan buat teman-teman untuk brainstorm ketika ditanya kenapa oh iya nih kayaknya gara-gara ini deh no karena kayaknya ini terus teman-teman setelah itu diminta untuk merestructure argumen kalian karena ketika brainstorming banyak banget yang bisa muncul di benak kita dan kadang kalau misalnya kita terlalu banyak dan gak kita restruktur lagi apa yang akan kita sampaikan maka akan sulit juga gitu untuk diterima oleh masyarakat oke nih gue tau lo ngomong yes tapi kenapa kayak intinya tuh apa nah itu bisa jadi sulit untuk ditangkap kalau misalnya kita gak meng-clarify pesan kita itu seperti apa nah aku pengen ngomongin ini juga ya gitu kalau misalnya konsistensi itu important jadi kalau misalnya tadi ketika kita bilang banyak nih kata-kata penghubung yang disampaikan oleh Farmita maupun Afifah seperti pertama ini kedua ini terus ketiga ini nah jadi intinya nah ini juga penting ya ada konsistensi dan digunakan kata hubung yang pas juga dan dari paragraf pertama kedua ketiga itu juga perlu ada saksi nambungan kalau misalnya kata Farmita ya nih kak tapi kalau misalnya dari argumen lain seperti ini terus tapi menurut aku sih tetap kayak gini nah ini cara kita juga bisa untuk tetap membangun argumen jadi membangun argumen itu gak melulu kita harus tuju dan men-address yang satu perspektif dengan kita satu hal yang aku selalu diminta tolong di Harvard ketika aku menulis S kayak adalah aku pengen mereka pengen kita meng-address perspektif lain jadi misalnya nih ditanya apakah bayi dari hasil perkosaan itu boleh diaborsi misalnya kayak gitu kalau misalnya kita adalah tim bias kita bisa bilang boleh karena boleh karena nah di Harvard aku selalu diminta untuk meng-address poin terakhir yaitu oke nih mungkin tim lawan akan bilang bahwa gak boleh karena ABC tapi kalau misalnya dari tim bias bisa dengan perspektif seperti ini nah jadi konsistensi is important dari manapun kita pengen mengambil perspektif nah selanjutnya teman-teman tadi kan udah mendengar kedua argumen aku pengen ada dua orang yang pengen give their best shot untuk angkat tangan two people who want to give their best shot boleh angkat tangan masih berhubungan dengan topik yang barusan silahkan ini gak masalah tim yes gak masalah tim no siapapun boleh oh my god oh my god oh god oh god you want to give their best shot oke Zafira lagi angkat tangan ada lagi yang tadi udah terus mau nyoba lagi boleh oke thank you sekarang ada Haya Nabila oke nah sekarang aku bakal menanyakan opini kalian berdasarkan argumen yang tadi what do you think about their delivery apakah bisa menjelas mereka dengan clear dengan suara yang jelas apakah mereka membuat eye contact kepada layar dan audience semuanya dan apakah dalam waktu kurang lebih 2 menit gitu ya yang disediakan itu mereka berhasil membangun argumen yang efficient tadi ada Afifah dan ada Farmita silahkan menurut kalian gimana sih coba kasih feedback kepada mereka atau ya jadi selain feedback juga opini tentang cara penyampaian mereka ketika mereka berargumen barusan boleh dari Aska dulu mungkin Aska boleh beropini tentang delivery-nya Farmita terus Haya boleh beropini tentang delivery-nya Afifah dari Haya dulu dipersilakan oke disini saya akan give the best shot buat teman saya Afifah disini saya mendengarkannya tuh kayak kurang konsisten jadi tadi menyebutkan beberapa alasan tapi saya kurang menangkap apa sih inti dari perkataannya oke intinya adalah tidak boleh pessimus harus optimis oke tapi apa alasannya apa dari keoptimisan tersebut adakah yang yang digunakan untuk para K-pop maksudnya K-pop dari Indonesia untuk take over dari K-pop K-pop dari Korea gitu terus terus kurang apa ya untuk memakai waktunya kurang 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 tertib gitu dalam penyampaian jadi kayak audiens merasa bingung maksudnya dari kan tadi sudah saya sebutkan kurang konsisten jadi menyebutkan beberapa alasan pertama tapi saya tidak mendengarkan ketiga ataupun kedua gitu terus untuk waktu karena ya bagus tapi untuk eye contact untuk eye contact saya melihatnya karena tidak melihatnya langsung ya jadi kayak belum bisa menerai untuk eye contact udah oke terima kasih buat saya selanjutnya buat Aska dipersilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh mengenai argumen teman kita Farmeita tadi menurut saya suara untuk suara tadi sempat ada gangguan ya karena ada suara masuk selain suara dia tadi tapi Alhamdulillah saya bisa mendengar jelas tentang argumennya untuk eye contact juga tadi screen dia saat berbicara muncul sehingga saya bisa dengan jelas melihat pergerakan mulutnya dan kalimat-kalimat yang diucapkan dan untuk penyampaiannya bagi saya itu sudah mencakup poin-poin pentingnya namun mungkin oh ya dan sudah juga me-address another perspective jadi dia juga sudah mengungkapkan bagaimana jika itu bisa mendunia seperti layaknya k-pop nah tapi disini dia tetap mempertahankan pendapatnya bahwa ada norma-norma yang harus ditaati di Indonesia menurut saya sudah lumayan tersampaikan kepada audiens semuanya terima kasih terima kasih banyak buat semuanya untuk feedback barusan nah jadi itu yang penting juga ya kita lakukan bahwa dalam public speaking satu aspek yang sangat-sangat penting itu adalah untuk practice jadi kita tadi sudah ngomongin tentang keluar dari comfort zone kita sudah ngomongin tentang planning prepare konsisten yang kelima adalah penting sekali bagi kita untuk selalu melatih apa yang ingin kita sampaikan sampai ini jadi bagian dari muscle memory kita muscle memory itu bahkan kita kalau misalnya gak dikasih waktu panjang untuk mikir kita bisa langsung ini menurut gue karena A karena B karena C dan ini tentunya perlu dilatih ya practice itu adalah seperti tadi nih salah satu cara melatih adalah dengan feedback setiap aku ingin melakukan presentasi misalnya kayak misalnya lagi sidang untuk skripsi yang aku lakukan adalah aku latihan di depan orang terus aku tanya kamu ngerti gak maksud yang pengen aku sampaikan karena bisa jadi buat kita yang menulis materinya kita sih clear-clear aja tapi bisa jadi buat orang lain yang baru pertama kali mendengar itu mereka gak tau kan thought process kita mereka gak tau proses brainstorming kita maka itu adalah salah satu hal yang perlu kita lakukan untuk melatih tanya feedback dari orang melatih dari segi cara penyampaian body language delivery eye contact itu harus dilatih juga terus dari segi konten itu juga ditanya ke orang ngerti gak sih poin ABC-nya argumennya nyampe gak sih ke kamu nah itu perlu kita latih juga sampai ini semua menjadi bagian dari muscle memory kita jadi itulah hal-hal yang bisa kita lakukan gitu ya untuk melatih public speaking dan harapannya sedikit workshop session yang kita lakukan hari ini bisa membantu teman-teman semuanya dan mohon maaf aku gak bisa memberikan versi yang full karena aku saat ini ada kelas yang udah mulai tapi kita mungkin aku boleh deh kita sempetin kali ya 5 menit Q&A mungkin untuk 2 orang kalau misalnya dirasa perlu dan selebihnya aku bakal izin tapi ini slide-nya akan aku share ke teman-teman semuanya jadi thank you for doing your best for everybody dan harapannya kita bisa terus menggunakan suara kita kalau gak hari ini di masa yang mendatang karena ingat suara kita juga sama-sama pentingnya seperti semua orang di luar sana terima kasih wabilahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah terima kasih buat Kak Zafirah Kela sharingnya sangat bermanfaat kalau misalnya boleh di sesi foto dulu aja kali ya takutnya kakak buru-buru ada kelas baik mari kita screenshot bersama-sama satu dua tiga satu dua tiga baik terima kasih Kak Zafirah Kela buat teman-teman yang mau beri pertanyaan boleh dua orang aja ya kayak oke silahkan wah entusias banget yang pertama kayaknya Aska Syafira wah aktif banget ya sama yang kedua siapa ya aku aku gak ngeliat yang kedua boleh Kak Zafira sendiri yang untuk pilih tadi ada yang paling pertama namanya Wanda boleh mungkin baik-baik boleh Wanda dibuka voice-nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maaf maaf Kak sebelumnya gak bisa lagi gak bisa nyalain kamera mau nanya Kak mungkin boleh dijelaskan lagi Kak Zafirah air contact disini dari pengalaman berdasarkan pengalaman antum pengalaman Kakak dalam public speaking dan lain sebagainya terima kasih Kak Kak terima kasih kalau misalnya kita ngomongin layar kayak gini aku juga masih belajar sih untuk bisa selalu melihat kamera kayak sekarang tapi kalau misalnya sulit karena aku tuh orangnya suka ngeliatin aku tuh ngomongnya bener gak sih gitu aku suka ngeliat gambar aku sendiri atau video aku sendiri jadi setiap ada masalah kayak gitu aku coba drag supaya video aku tuh persis di bawah kamera jadi aku gak terlalu jauh gak tanya dari kamera dan melihat teman-teman semuanya tapi dalam kondisi offline ketika aku memberi materi in person eye contact yang aku coba maintain adalah ngeliat aja audience gitu dan kalau misalnya bisa yang selalu aku lakukan adalah bukan melihat semuanya kanan-kiri-kanan-kiri tapi aku liat satu sisi dulu mungkin satu paragraf cuma satu sisi itu terus sesi kedua aku satu untuk paragraf selanjutnya aku liat satu sisi lagi paragraf ketiga aku liat satu sisi lagi gitu jadi satu 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 gitu instead of bolak-balik kanan-kiri karena menurut aku itu bisa jadi distraction juga buat audience kalau misalnya kita sendiri itu gak fokus gitu dan akhirnya pesan yang kita ingin sampaikan hilang dan menurut aku itu sayang banget jadi itu mungkin tips eye contact yang aku punya don't be scared find your friends in the audience semoga menjawab ya untuk kawanda oke kak cuman kadang kayak suka nervous aja gitu sama banget sama banget emang paling enak adalah kalau misalnya kita bisa ngeliat teman-teman aja di audience oke mungkin next tadi siapa untuk panitia thank you kak thank you juga boleh langsung aku yang nunjuk aja atau gimana kak Lifta ya boleh-boleh kak oke mungkin karena tadi as kita udah ngobrol aku tunjuk yang lain ya yang belum mungkin Syifa Rizky Hutagau silahkan halo kak Syifa halo kak kedengeran kak suaranya nah gini kan kak coba bentar kak sebelumnya kak Fira saya itu salah satu yang yang suka sama kakak nengok di Instagram kakak juga kak Fira saya juga mengikuti cerita kakak bagaimana perjuangan kakak sampai bisa kuliah S2 di Harvard ini kan kak jadi saya cuma mau nanya satu pada saat kita gagal apalagi kakak gagal untuk kesini dapat dia siswain dapat dia siswain ini apa mental yang kakak terapkan di dalam diri kakak untuk mencoba hal tersebut lagi dan satu pertanyaan lagi kak bagaimana agar kita ketika berbicara kita mempunyai mental yang kuat dan juga berani kak gitu aja oke mungkin yang pertama dulu kali ya untuk pertama mental yang aku selalu coba adalah gini aku gak percaya dengan yang namanya kita tuh gagal yang aku percaya adalah belum waktunya maka ketika aku ditemukan dengan sekali kegagalan gitu ya aku merasa itu pintunya masih bisa dibuka kita cuma perlu cari kunci lain aja untuk membukanya entah itu apakah dengan CV yang kita ubah personal statement yang kita ubah atau cara kita mendaftar jurusan yang kita daftar itu kita ubah banyak sekali variable yang bisa kita ubah untuk kita bisa mencoba hal yang baru gitu dan itu yang aku percaya jadi kalau misalnya sekali belum berarti ini bukan selamanya pintu itu tertutup buat aku itu yang pertama terus yang kedua gimana caranya ketika public speaking kita bisa menggunakan mentality yang sama yang sama-sama kita berani itu ya adalah dengan pertama meyakini bahwa apa yang kita sampaikan itu memang perlu disampaikan terus yang kedua adalah untuk tahu bahwa your audience is the way that you are kalau misalnya kita gak berani untuk menyampaikan audience kita juga akan mikir dua kali ini penting gak sih untuk didengerin kalau misalnya dia sendiri aja itu gak meyakinkan buat kita jadi kalau misalnya kita merasa apa yang perlu kita sampaikan itu penting dan kita merasa harus nih pesan disampaikan maka menurut aku dengan sendirinya kita akan lebih passionate lebih consistent akan kita prepare yang akan terefleksi di hari H ketika kita berbicara dan disitu juga audience kita akan lebih terbuka untuk mendengarkan pesan kita dan mungkin itu juga bisa merubah satu dua orang dan bermanfaat untuk tiga empat orang lainnya gitu jadi semoga itu menjawab dan dengan ini mungkin aku harus pamit dulu buat teman-teman Akta dan teman-teman yang udah berpartisipasi juga terima kasih banyak kurang lebihnya mohon maaf dan semoga harapannya kita bisa ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi di kesempatan yang akan datang untuk waktunya aku kembalikan kepada Kalifah dan aku langsung izin pamit untuk Livrum ya Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb sekali lagi terima kasih ya untuk Pak Jafira nanti poin-poin kesimpulannya aku yang sebutkan oke teman-teman kesimpulannya itu wanita kan harus bisa speak up dia punya powerful masing-masing karena tiap orang itu punya ciri khas powerfulnya yang berbeda ya jadi gak perlu kita ikutin powerful yang dari Kak Jafira tapi sangat-sangat terinspirasi dari powerfulnya Kak Jafira supaya kita tuh bisa lebih gigih sama apa yang kita inginkan termasuk untuk impian kita masing-masing baiklah teman-teman semuanya di di penghujung waktu ini kita ada ini apa namanya pengumuman lagi untuk lomba beropini itu masih diperpanjang ya kalau misalnya teman-teman mau ikut lomba langsung aja daftar dari sekarang oke baik cukup sekian untuk acara hari ini terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah meluangkan waktunya untuk menonton dan tetap stay sampai akhir Assalamualaikum Wr. Wb Lifta dari Akta pamit undur diri terima kasih terima kasih terima kasih juga terima kasih untuk semua peserta yang telah hadir kami izin undur diri jangan lupa besok untuk ikuti pelatihan selanjutnya yaitu ada leadership terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb terima kasih terima kasih